Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami DHP semoga teman-teman diberi kesehatan salam satu hobi pecinta tanaman tabu lampu dan tanaman hias untuk kesempatan kali ini bersama dengan DHP kita akan membicarakan bagaimana menghias ruang tamu dengan tanaman janda bolong untuk ruang tamu yang sebagaimana kita biasa duduk bersantai dan juga bertemu dengan teman ini akan lebih cantik Hai bila mana kita beri tanaman hias salah satunya di sini tanaman hias yang sangat menarik yaitu janda bolong selain sebagai sumber oksigen di rumah tentunya juga ini merupakan tanaman hias yang bisa membuat kita betah dalam setiap kita beraktifitas ini untuk tanaman janda bolong untuk model penanaman seperti biasa untuk yang bawah kita kasih tataan bila mana penyiraman nanti airnya nih tidak kemana-mana jadi tertampung untuk airnya untuk perawatannya sangat mudah setelah kita tanam dan kita taruh di meja seperti ini tinggal rutin untuk penyiraman pemupukan juga bisa dari bawah seperti itu jadi buat teman-teman semuanya mungkin ini bisa menjadi ide untuk menghias ruang tamu ini dengan tanaman janda bolong untuk penanaman tanam saja secara rumpun biar kelihatan yang cantik dan menarik untuk penyiraman seperti ini dari atas sampai airnya penuh ini penyiraman ini tidak setiap hari tinggal kita lihat bagian bawahnya ini air yang kita siram ini ke bawah dan kemudian kita cek ini setelah airnya enggak ada baru kita siram lagi tentunya ini sangat mudah dan juga teman-teman semuanya bisa lakukan di rumah selain mempercantik ini juga penghasil oksigen yang bagus bagi kesehatan keluarga demikian kebersamaan dengan DHB jangan lupa untuk tetap terus bisa bersama dengan channel DHB tekan like-nya tekan subscribe bagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa pula aktifkan tanda loncengnya semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya menghias ruang tamu dengan tanaman hias janda bolong sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati